Intro Manchester United sekarang sudah berbeda dengan yang dulu. Ungkapan itu sepertinya layak disematkan dalam tim asuhan Eric Ten Hag kali ini. Sepeninggalan David De Gea dari Old Trafford menandakan era Sir Alex Ferguson telah hilang dan tergantikan oleh masa kejayaan baru sang pelatih pelontos asal Belanda ini. Masuknya Mason Mount dalam skuad baru United ini akan memberikan babak baru tentang setan merah kali ini. Mason Mount akan didapuk menjadi salah satu gelandang atraktif bersama Christian Eriksen serta Kias Miro. Manchester United kali ini tak mempunyai gaya bermain baku. Ini akan menjadi lawan lebih sulit menebat cara bermain United dengan banyaknya pilihan pemain tengah dalam kubu setan merah. Hal ini karena adanya seorang Mason Mount yang bisa diplot dimanapun posisinya. Ia bisa menjadi center milfielder sampai attacking milfielder secara bersamaan dalam sebuah pertandingan. Ini akan membuat sesuatu yang tak terduga yang bisa dilakukan Mason Mount kapanpun jika ada sedikit celah kesempatan menyerang. Hal ini membuat kagum seorang Lissandro Martinez. Seperti yang kita tahu, Mason Mount dan Lissandro Martinez dulunya tak pernah akur saat Mount masih membela The Blues. Lissandro Martinez terus saja bentrok dengan Mason Mount. Namun kondisi kali ini berbeda. Lissandro Martinez pun memuji gaya bermain Mason Mount. Ia tampak sempurna. Ia ada di mana-mana dan dia menutup lubang besar yang ada dalam tim. Musim ini akan semakin menarik jika dia satu tim dengan saya, ungkap Martinez. Datangnya Ten Hag ke Carrington memang sangat berdampak luar biasa dengan keputusan kontroversinya. Namun semua itu dilakukan Ten Hag untuk membawa United juara musim ini. Nah, menurut kalian apakah kali ini Ten Hag mampu menutup bayang-bayang nama Sir Alex Ferguson dengan kepelatihannya, gengs? Yuk coba berikan pendapat kalian di kolom komentar.